Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya Salam Nusa Tenggara Barat Saat ini saya berada di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat Dimana di samping saya ada sebuah simbol Yang sudah menjadi ikon Museum Nusa Tenggara Barat Di sini ada simbol yang dinamakan Skardiu Skardiu ini juga memiliki beberapa nama Namun pada kali ini kami akan mencoba menyampaikan salah satu nama daripada Skardiu Nama lain daripada Skardiu yaitu Skardwijan Skardwijan yang memiliki arti dan makna kar itu adalah tunggangan Wijan itu adalah pandangan atau penglihatan yang bisa melihat kejauhan Jadi seberapapun jauhnya bisa dilihat oleh Skardiu Skardiu ini sebagai pijakan Museum Negeri Nusa Tenggara Barat Untuk memotivasi kita agar kita senantiasa tidak berhenti untuk terus menestarikan Untuk terus mengembangkan kebudayaan di Nusa Tenggara Barat Jadi lewat pijakan ini diharapkan kita akan memiliki lompatan-lompatan yang jauh Lompatan-lompatan ke arah menuju perbaikan-perbaikan dan kebaikan-kebaikan Jadi Skardiu ini diambil dari tulisan serat mena yaitu kisah pewayangan Skardiu ini adalah salah satu tunggangan, salah satu teman Yaitu Wong Menak atau Jayeng Rana Wong Menak yaitu Wong itu orang atau seseorang pokok Menak itu perintah Jadi seseorang yang mendapatkan perintah Jadi di sini kita lihat Kepalanya Mersimpulkan Percasa Kemudian Badannya ini kuda Dan di dalam Badannya Skardiu ini Itu ada Tiga mata yang sesungguhnya Namun di dalam Pada hakikatnya yang sebenarnya Cep-cep diri makhluk ciptaan Tuhan itu Ada dua mata Yang pertama Mata kepala Dan mata hatinya Tapi di sini Untuk menyampaikan ke publik Sehingga digambarkan Tiga mata Agar semuanya kelihatan Jadi ada mata yang tersembunyi Tapi sebagaimana yang saya katakan tadi Bahwa Cep-cep diri makhluk ciptaan Tuhan itu Ada dua mata Mata kepala Dan mata hati Dan mata hati inilah Yang mampu Memiliki penglihatan dan pandangan Ke tempat yang jauh Sejauh-jauh Jadi Kenapa dia Berkepala Asasa Ini menambahkan Melambahkan Napsu Napsu Dan sekaligus Di sini adalah Kuga Itu melambahkan ilmu Ilmu pengetahuan Jadi jangan sampai Kenapa Sekartiu ini Atau tunggangan Ini Harus mampu kita kendalikan Jadi Melambahkan Ilmu pengetahuan Yang harus kita tunggang Yang harus kita kendalikan Bukan kita yang ditunggangi Oleh ilmu pengetahuan itu Jadi Kitalah yang Mengendalikan ilmu pengetahuan itu Sehingga Mengajak kita ke jalan Perbaikan Musium Negeri NTB Mengangkat Simbol ini Sehingga Dinamakan Skardiu Audio Guide Jadi Skardiu Audio Guide ini Nanti sebagai Pijakan Atau sebagai pesan Di situ Untuk Bagaimana kita terus Mengembangkan Musium Negeri NTB ini Atau orang Darimanapun Kalau mau Mengenal NTB Perakusan Peradaban NTB Pasti Akan Kau Musium Itu sebabnya Tidak salah Musium Negeri NTB Mengangkat Icon Skardiu Jadi diharapkan Untuk Kita semua Semua Masyarakat Lembaga-lembaga pendidikan Modok-modok Santren Untuk kita Memperkenalkan Ke anak Generasi kita Dengan Mengajaknya Datang ke Musium Supaya Diharapkan Mereka Dilekatkan Dengan Jati judinya Lewat Musium Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!